Artis Vicky Prasetyo ditahan polisi terkait kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Angel Elga. Penangkapan Vicky karena telah menyiarkan tudingan tidak terbukti di layar televisi usai penggerbekan yang dilakukannya pada 19 November 2018. Presenter dan artis Vicky Prasetyo kembali masuk bui untuk teri pelaporan mantan istrinya Angel Elga pada 2018 silam. Vicky resmi ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat, 7 Juli kemarin hingga 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena pihak kepolisian telah mengirimkan berkerasan perkara dan dianggap sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Vicky Prasetyo sudah dua kali mangkir dari panggilan Kejari Jakarta Selatan. Karena takut dijemput paksa, kemarin siang Vicky akhirnya mendatangi Kejari Jakarta Selatan. Pria bernama asli Hendrianto ini diperiksa selama lima jam di ruang seksi tindak pidana umum. Puasa hukum Vicky mengatakan penahanan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan laporan mantan istri Vicky, Angel Elga, atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Pelaporan dibuat Angel Elga setelah Vicky menggerebek Angel Elga yang saat itu masih bersatu sebagai istrinya sedang bersama dengan laki-laki lain di dalam kamar. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap dua orang ini? Terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa? Dan bagaimana perbuatan itu bakal dibenarkan? Apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu? Atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain di dalam kamar? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa? Kasus berawal dari laporan Vicky Prasito terhadap mantan istrinya Angel Lega terkait dengan dugaan perjinahan. Setelah diselidiki polisi, ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Mengetahui hal tersebut, Angel Lega kemudian melaporkan balik mantan suaminya atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Atas laporan ini, Vicky terancam hukuman penjara selama empat tahun. Tim Liputan Anews melaporkan. Tim Liputan Anews melaporkan.